. Calon Presiden Amerika Serika, as, Donald Trump mengejek Joe Biden sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah. Ejekan ini dilontarkan tak lama setelah Biden menyatakan mundur dari pencalonan presiden 2024. Lewat akun media sosialnya, Trump juga menuduh Biden sebagai pemimpin yang korup. Oleh karena itu, Biden dianggap tidak layak dan tidak mampu menjadi presiden. Trump sesumbar bahwa dirinya dapat dengan mudah mengalahkan Kamala Harris, wakil Presiden as yang disebut-sebut akan menggantikan Biden. Ia pun berjanji akan memperbaiki kerusakan sistem di pemerintahan Joe Biden. Dia tidak mampu menjadi presiden, dan memang tidak layak, tulis Trump, dikutip dari RT, Senin, 22 Juli 2024. Sebelumnya, Biden mengungkap alasan dirinya mundur karena ingin fokus dengan tugasnya sebagai presiden di sisa masa jabatannya. Menurutnya, ini adalah pilihan terbaik untuk negara serta Partai Demokrat. Biden sebelumnya menghadapi tekanan untuk mundur pasca debat dengan Trump dikritik. Publik meragukan kemampuan pria berusia 81 tahun itu maju lagi dalam pemilihan presiden. Terima kasih telah menonton! Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia